Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Selanjutnya, kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang kedua, lanjutan dari pertemuan manajemen sumber daya manusia satu ya. Oke, tentunya bertemu dengan saya lagi, Anda sudah hafal bagaimana metode berkuliahannya yang kemarin mendapatkan pembelajaran bahwa ketika tidak aktif nilainya seperti apa, saya mohon pengertiannya di manajemen sumber daya manusia Anda lebih aktif lagi. Aktif dalam kehadiran, terus kemudian aktif dalam kuis, dan aktif dalam tugas, agar nilainya lebih baik dari MSDM1. Hari ini sebelum membahas materi-materi yang lain, hari ini kita akan membahas mengenai rencana pembelajaran semester. Oke, saya tidak perlu membahas mengenai kontrak perkuliahan ya, saya yakin sudah hafal. Oke, saya membahas langsung ke sini saja. Nanti pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai materi produktivitas kerja. Materi produktivitas kerja ini, kita akan membahas bagaimana produktivitas kerja itu dilakukan oleh tenaga kerja dalam organisasi agar menguntungkan industri. Kita akan membahas di sini mengenai produktivitas kerja. Kemudian setelah itu pertemuan berikutnya adalah mengenai prestasi kerja. Prestasi kerja ini kita akan membahas bagaimana pengertian, bagaimana tujuan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Oke, seperti biasa nanti di sela-sela materi, di pertemuan yang keberapa, saya akan memberikan kuis pada Anda. Kuis nanti kita akan sepakati melalui apa. Mungkin di LMS, di Google Classroom, atau di grup WA. Mana yang lebih nyaman penjenaan lakukan, mana yang membuat penjenaan bisa hadir di ruang diskusi itu. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah mengenai komitmen organisasional. Komitmen organisasional itu sangat penting bagi organisasi. Kenapa? Karena dengan komitmen organisasional membuat karyawan atau menjadikan karyawan loyal terhadap organisasi. Anda tahu persis kalau karyawan loyal terhadap organisasi, mereka akan enggan atau sayang meninggalkan organisasi. Sehingga part turnover akan turun. Ini mengenai komitmen organisasional. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah mengenai promosi, demosi, dan penghargaan. Promosi, demosi, dan penghargaan. Ini kita akan bahas mengenai apa itu promosi, apa itu demosi, apa itu penghargaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai bahasan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja kita akan bahas mengenai dimensi kepuasan kerja, apa yang berhubungan dengan kepuasan kerja, terus kemudian bagaimana mengukur kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Akan kita bahas di sana. Kemudian ini ada pertemuan selanjutnya. Sebelum review materi, yang pertemuan yang ke-7 kita biasa review materi ya. Sebelum UTS kita review materi. Tapi sebelum review materi ada pertemuan yang ke-6 itu adalah kita akan bahas mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi baru nanti kita di pertemuan yang ke-7 baru kita akan review. Setelah review baru UTS. Kemudian setelah UTS pertemuan selanjutnya, pertemuan setelah UTS berarti pertemuan ke-8 atau 9 ya. Pertama setelah UTS, pertama kita akan membahas mengenai kompetensi dan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. Apa itu kompetensi, bagaimana tingkatan manajemen kompetensi, tipe-tipe kompetensi, itu kita akan bahas di sana. Kemudian selanjutnya mengenai hubungan industrial, hubungan antara karyawan dengan industri. Yang Anda sering lihat, kadang-kadang hubungannya baik-baik saja, tapi kadang-kadang ademo dan sebagainya itu disebut hubungan industrial. Oke, nanti kita bahas di sana. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan kerja. Subbahasannya mengenai pengertian lingkungan kerja, jenis lingkungan kerja, manfaat lingkungan kerja yang diciptakan sebaik-baiknya oleh organisasi. Itu apa manfaatnya bagi tenaga kerja atau pegawai, nanti akan kita bahas di bab lingkungan kerja. Kemudian K3, K3 itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah K3 kita akan membahas mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kita akan membahas mengenai pengertian PHK, alasan-alasan orang PHK, kemudian dampak dari PHK itu, dampaknya bagi individu tenaga kerja itu sendiri, atau bagi organisasi itu dampaknya seperti apa, terus kemudian kompensasi PHK dan lain sebagainya. Kita akan membahas seputar PHK di situ. Kemudian sebelum pertemuan terakhir yang ke-14, kita akan membahas mengenai pemanfaatan tenaga kerja. Jadi kita akan membahas bagaimana tenaga kerja itu bisa bermanfaat bagi organisasi. Kemudian baru di pertemuan terakhir, 14, sebelum uas, kita akan review, review ulang materi-materi yang sudah saya sampaikan. Anda tahu persis bagaimana tugas-tugasnya, saya yakin sudah hafal caranya. Oke, sekali lagi kontrak kerja saya tidak perlu bahas, karena dari pertemuan kemarin Anda sudah paham betul. Begitu kira-kira ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.